Ya guys balik lagi ya bersama gue di Faridyan Hidayat Nah di depan gue ini udah ada Verox ya Kali ini gue mau cerita atau mereview ya Projectan alis ya Nah akhirnya tuh temen gue tuh Hubungin gue udah di rumah katanya ya Dan siap masang alis Nah sekarang tuh sebenernya udah hari Jumat tuh Gue masang alis ini sekitar 2 hari yang lalu lah 2 hari yang lalu gue pasang Nah ini udah kepasang nih Nah gue mau cerita aja sih ini ya Gue cerita dan gue akan memperlihatkan scene Gue ada di bengkelnya temen gue gitu Itu hanya scene doang sih Hanya scene video-video kecil lah Nah jadi ini udah kepasang ya Ini udah kepasang nih Nah udah kelihatan sih ya Ini udah kepasang dan udah kepasang rapi Dan ini gue tambahin lem ya Tambahin lem Seal atau auto sealin Auto seal Dia jadi karet ya ininya nih Nah jadi karet Biar air tuh gak masuk ya Soalnya gimana ya Kalo kaca udah dibuka itu Untuk merapatkan lagi tuh Susah banget sih Dan temen gue itu Udah berusaha ngerapetin ya Dan ini kayaknya memang udah rapet Cuman udah ditambah Pake lem tembak juga ya Dan ini gue tambahin lagi nih Pake lem ini auto sealin Jadi kelihatan lumayan rapi lah ya Lumayan rapi dan pastinya aman lah Kalo di setim ya Biar gak berembun kesininya nih Nah jadi bakal gue liatin nih sekarang Scene gue ada di bengkel temen gue ya Oke I'm sitting here wondering I'm sitting here wondering Nah jadi kayak gitu ya scene di Bengkel temen gue itu Jadi bodi semua dibuka ya Dibukain semua ini Kaca dibuka juga lah pastinya lah ya Dibukain Dan kayak gitulah suasananya ya Di bengkel Gue dateng ke bengkel itu Sekitar jam 11 siang Dan selesai itu jam setengah 4 ya Lama ya lumayan lah Nah jadi kayak gitu ya Cukup lumayan lama lah ya Gue pindah posisi dulu sih Tadi kurang nyaman disana Nah jadi Ya lamanya tuh gara-gara Yang pertama Pembongkaran headlampnya ya Itu lem bawaan pabrik tuh Bener-bener lengket banget Apalagi ini kan Motor masih baru ya Jadi bener-bener Lemnya tuh masih fresh banget gitu Nah yang kedua Pengurutan kabel cuy Nah dia Nyari Urutan kabelnya tuh Nyambungin kabelnya tuh Cukup lumayan lama lah ya Karena kan Ngetes satu-satu gitu Dan ini alhamdulillah Ketemu jalurnya semua Dan udah Udah terkoneksi Dengan baik lah ya Nah itu doang sih Yang bikin lama Yang namanya kelistrikan tuh Pasti gak akan bisa cepet lah ya Nah kayak gitu Jadi Kayak gitulah suasananya Dan Kalian pasti pengen liatkan ya Hasilnya kayak gimana Jadi Gue akan Ke malam hari dulu ya Soalnya Kalau siang hari Kurang ini Kurang apa Kurang maksimal lah ya Kurang maksimal Jadi Gue akan kasih Review contohnya tuh Di malam hari A few minutes later Ya oke Nah sekarang udah di Malam hari ya Nah kita jajal Dan kita lihat penampakannya Di malam hari Oke nah Sekarang cuaca Mendung ya Udah Mau turun hujan sih Bentar lagi Udah berimus Langsung kita Nyalakan saja Asik tuh Kalau nyala kayak gitu ya Nah Jadi dia Sennya tuh Ini ya Running dulu Baru nyala kayak gini Nah Jadi penampakannya kayak gini nih Kalau malam hari Asik tuh Bisa kalian lihat ya Nah Jadi Ganteng banget sih Parah Ganteng banget Alisnya Bisa kalian lihat Kayak gini ya Tuh Ini Lampu sennya ya LED Yang waktu pas video kemarin tuh Kita Ini proyekkan Nah Jadi ini penampakannya Kita sen ya Nah Jadi kalau di lampu sen Kayak gini ya Ini sen kiri Ini sen kiri Jadi Yang ini cepet ya Yang ini cepet Yang ini Lambat Sesuai dari Ininya nih Mode nya disini Jadi Ya menurut gue Keren ya Jadi menurut kalian itu Gimana Keren atau Biasa aja Pastinya Keren dong ya Oke Kalau kita Lampu hazard Kayak gimana ya Matiin dulu Minta lampu hazard Nah Jadi gini guys Kalau lampu hazard ya Nah Jadi Kayak gini Kita lihat Yang belakang Nah Yang belakang Udah pernah Lihat ya Waktu pas di video kemarin tuh Cuman kayak gini doang Yang belakang Jadi yang baru tuh Cuman Ini doang Lampu alis Dan akhirnya tuh Benung gue ya Udah pulang ya Jadi kalau kalian mau Order ini Bisa Langsung Kepoin Instagramnya Di At Sekuy Official ya Nanti Gue taruh Di deskripsi deh Nama Instagramnya ya Buat orang serang Tapi Buat orang serang Gak tau ya Dia menerima Pengiriman atau enggak Jadi Oke lah Gue matiin dulu Nah Udah mati ya Oke Langsung Kita lanjut Ke siang hari lagi ya Nah Udah di malam hari ya Tadi ya tuh ya Gimana Menurut kalian Bagus atau enggak Ya Menurut gue itu Udah lumayan Oke banget lah ya Udah beda dari yang lain gitu Kalau kita ngesen Pastinya Hidup gitu Itu Sanya tuh Running ya Udah kayak mobil-mobil Mewah Zaman sekarang gitu Sanya running ya Mudah-mudahan Awet sih Pastinya Awet sih ya Kalau Ya Sesuai harga lah ya Sesuai harga Pastinya running Kayak gitu Sebenernya Untuk masang alis itu Range harganya itu Mulai dari Rp150.000 Sampai Rp250.000 Kalau di Temen gue Nah Gue ini yang Rp250.000 Karena bisa running Dan Ada modulnya Dan itu Kualitasnya Lebih baik Daripada yang Rp150.000 Dan yang Paling penting Dia lebih Jelas Nyalanya tuh Lebih terang Daripada Yang Rp150.000 Jadi Baik gitu Cuy Nah Kalian pasti Pengen lihat nih Gimana sih Kalau di Siang hari Kayak gini Siang hari Oke Langsung aja Gue mau Review Di siang hari Oke Gue Nyalain dulu Sekarang jam Setengah Setengah Sekuluh Ya cuy Hari Jumat Jadi Kayak gini Nah Kayak gini Cuy Asik Parah Keren Ini yang JPA LED Dan ini Lampu AS Nah Jadi Kayak gini Cuy Nyalanya tuh Keren ya Keputus Disini Di tengah Nah Beda sama Aerox Aerox Yang lama Aerox Lama Kan dia Flat Gini Urus Nyambung Kalau ini Ada Tekstur Keputusnya Asik Nah Jadi Birunya tuh Warnanya tuh Sama ya Gak belang Ini Sama Ini tuh Birunya Sama Jadi Gak belang Gitu Tuh Tadinya Tuh Niat gue Mau diganti Eh Mau diganti Mau dipasang Devil Gantian Disini Warna Merah Gitu Tuh Nah Cuman Gue Harus Ganti Saklar Cuy Soalnya Biar Bisa On Off Lampunya Tapi Gue Males Ganti Saklar Kayak Gitu Karena Duit Lagilah Tapi Gue Lebih Suka Simple Kayak Gini Suka Simple Kayak Gini Hitam Kita Lihat Dari Jauh Asik Marah Sia Keren Ya Nah Untuk Ngesen Kayak Gini Untuk Ngesen Kayak Gini Asik Parah Sih Mewah Mewah Banget Gitu Tuh Dilihat Dan Ini Lampu JPA Kedip Juga Jadi Dua Dalam Kedip Jadi Kalau Aerox Di bawah Suka Nggak Kelihatan Kalau Ngesen Jadi Ditambah Ini Biar Tambah Kelihatan Biar Tambah Safety Kita Kita Lampu Hazard Nah Ini Untuk Lampu Hazard Jadi Kayak Gini Lampu Hazard Parah Mewah Mewah Ini Parah Kalau Kalian Pakai Lampu Kayak Gini Pasti Di Jalan Dilihat Cuy Nih Iris Kuping Gue Kalau Kalian Nggak Dilihat Kalian Nggak Jadi Pusat Perhatian Pasti Iris Kuping Gue Kalau Kalian Nggak Jadi Pusat Perhatian Nih Parah Oke Langsung Kita Matikan Dulu Nah Dia Biru Lagi Berubah Nah Untuk Yang Belakang Yang Belakang Kan Waktu Video Kemarin Sudah Dibahas Yang Ini Masih LED Biru Ya Gue Pakai Luminos Ini LED Pake Luminos Ini Lampu Ini Lampu Plat Nomor Gue Pakai True Boost Pakai True Boost Ya Nah Kayak Itu Jadinya So Ya Jadi Kayak Gitu Aja Videonya Ya Gak Ada Yang Harus Dibahas Lagi Ya Karena Projekan Cuman Lampu Doang Sih Cuman Lampu Doang Jadi Ya Udah Cuman Itu Doang Cukup Sampai Sini Aja Kali Ya Videonya Ya Videonya Singkat Sini Pastinya Oke Sorry Ini Kalau Gue Penyampaian Kurang Enak Gitulah Soalnya Ya Gue Itu Tanpa Script Cuy Asal Ngomong Aja Dan Gue Editing Nya Juga Hanya Di HP Rekaman Pun Hanya Di HP Cuy Gue Rekaman Pakai HP S10 Dan Video Pun Samsung S10 Jadi Sorry Kalau Kualitasnya Kurang Baik Ya Oke Jangan Lupa Di Subscribe Channel Gue Tembus 2000 Subscriber Biar Bisa Ad Send Gue Kebuka Oke Dan Gue Bikin Video Lebih Semangat Lagi Kayak Gitu Nah Next Project Ada Pokoknya Kalian Ikuti Channel Gue Terus Pokoknya Pasti Ada Next Project Oke Thank you I'm sitting here wondering 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 Sampai jumpa.